Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya. Masak apa hari ini? Gimana kalau kita bikin cemilan? Yang juga bisa dijadikan sebagai lauk nasi. Ini enak banget loh, tempe goreng kriuk, bawang putih. Untuk lapisan tempenya, jangan pakai tepung terigu, supaya renyah dan awet. Bahan apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya, yuk kita simak videonya sama-sama. Bahan utamanya, ini saya pakai 2 buah tempe, 2 bungkus tempe ya. Nanti bakalan saya potong-potong terlebih dahulu. Sebenarnya resep ini saya terinspirasi dari ayam ketumbar gitu ya, yang nggak dimarinasi itu. Nah, saya ayamnya ganti dengan tempe. Kemudian untuk bumbu halusnya, saya pakai 6 siung bawang putih, 4 siung bawang merah dan juga 1 sendok teh ketumbar. Tuh, kayak gini teman-teman. Selanjutnya, saya juga mau diberikan campuran 2 sendok makan tepung maizena. Ini nih, tepung maizena ini yang bikin nanti lapisan tempenya itu jadi kriuk-kriuk crispy, teman-teman. Selanjutnya, saya juga nanti mau pakaikan 10 siung bawang putih. Saya sengaja menggunakan bawang putih kecil-kecil kayak gini, lalu saya geprek. Ini bawang putih yang muda ya, yang bagian dalamnya. Agar cangkangnya itu lebih bersih. Tapi nanti dicuci dulu tetap ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan bagian dalamnya itu lebih bersih, karena kan lapisan terdalamnya itu jauh dari tanah gitu ya, waktu pada saat ditanam. Kayak gini teman-teman. Kalau mau menggunakan bawang putih yang besar-besar semua juga seperti ini, nggak apa-apa sih. Cuma saya lebih memilih bagian yang lebih kecilnya, jadi yang mudanya, yang dalam ya. Sekarang kita potong-potong dulu tempenya, kemudian kita haluskan bawang putih, bawang merah, dan juga ketumbarnya. Untuk ukuran tempenya bebas ya, teman-teman. Mau dipotong kotak, mau memanjang seperti ini, sesuaikan aja dengan selera. Ini kebetulan tempenya bentuknya kecil ya, jadi memanjang kotak seperti ini. Memanjang seperti ini ya. Tuh, kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman lebih suka tempe atau tahu. Tuh, kayak gini. Ukurannya kayak gini ya. Saya potong, nggak terlalu tipis, sama nggak terlalu tebal juga. Sedang-sedang aja lah ya. Tuh, kayak gini. Tuh. Ini kan udah dipotong-potong, sekarang kita haluskan bumbunya ya. Ini bumbunya sudah saya haluskan, kita tuang ke wadah yang lebih besar. Kalau misalnya kurang airnya, boleh ditambahkan ya, teman-teman. Kita lihat dulu konsistensinya. Kayak gini. Selanjutnya, saya mau tambahkan garam, kemudian kaldu bubuk, dan juga sedikit lada putih. Tiga serangkai lah ya, garam, lada putih, dan juga kaldu bubuk. Habis itu, kita aduk rata dulu. Nah, kayak gini. Selanjutnya, kita tuangkan tepung maizena-nya. Ini nggak usah dimarinasi ya, teman-teman. Nanti tinggal kita balutkan dengan tempenya, lalu kita goreng deh. Nah, menggorengnya itu harus di minyak yang panas, gitu. Ini saya pakai 2 sendok makan. Kita aduk-aduk. Sampai semuanya tercampur rata. Lalu nanti kita masukkan tempenya ya. Nah, ini udah rata nih. Kayak gini, teman-teman. Jadi nggak terlalu encer, sama nggak terlalu kental juga. Kayak gini. Saya pakai 2 sendok makan, udah cukup. Sekarang kita masukkan tempenya. Nah, ini tinggal diaduk sampai semua tempenya ini terkena dengan bumbunya ya. Langsung deh kita goreng. Kalau yang suka pedas, nah, larutan bumbunya ini boleh dicampurkan dengan cabai rawit. Jadi nanti kulitnya itu ada pedas-pedasnya, teman-teman. Enak deh. Karena ini saya biar anak kecil bisa makan juga, cabainya atau rawitnya saya skip tuh. Kayak gini. Sekarang kita goreng ya. Panaskan minyak terlebih dahulu. Panaskan minyak. Ini minyaknya harus benar-benar panas ya, teman-teman. Tuh, kayak gini udah mulai panas. Baru kita goreng tempenya ya. Masak tempe kayak gini enak banget. Nggak usah dimarinasi. Sat-sat-sat-sat gitu ya. Nanti si lapisannya ini bakal crispy banget, teman-teman. Karena kan pakai tepung maizena ya. Tanpa tepung terigu, pakai tepung maizena aja. Jangan pakai tepung terigu, tapi pakai tepung ini aja. Tunggu sampai satu sisinya matang dulu. Baru nanti kita masukkan bawang putihnya ya. Kalian nanti kita balik. Sudah, cukup segini aja dulu. Nah, ini kan satu sisinya udah mulai matang ya. Baru kita tambahkan bawang putih. Bawang putih. Kalian kita balik. Ini nanti bawang putihnya juga bisa dimakan ya, teman-teman. Enak loh. Buat pecinta bawang putih, ini wajib coba sih. Tuh, kayak gini teman-teman. Tunggu sampai semua sisinya matang. Baru nanti kita angkat. Lalu tiriskan terlebih dahulu, agar minyaknya tidak terlalu banyak yang menempel. Hajikan nanti dengan bawang putihnya juga ya. Ini udah cukup. Mau saya angkat, lalu tiriskan terlebih dahulu. Tuh teman-teman, lebih crispy loh. Tuh, jadi lapisan luarnya tuh garing banget. Enak, kriuk-kriuk. Goreng semua tempenya, sampai habis ya. Lakukan hal yang sama, seperti tadi. Jadi, tunggu dulu sampai satu sisinya matang. Tempenya, baru masukkan bawang putihnya. Gitu. Ini bawang putihnya juga saya ikut sajikan, teman-teman. Karena saya suka bawang putih. Goreng lagi ya, sampai semua tempenya habis. Tempe goreng crispy bawang putih udah jadi. Gimana? Cukup menarik, bukan? Rahasia tempe goreng yang rangup dan juga enak ternyata ada di tepungnya. Kriuk dan gurihnya, makan satu aja, pasti pengen nambah terus. Bawang putih yang digoreng dengan kulitnya, ternyata enak lho. Sesekali, bagi pecinta bawang putih, wajib coba menu ini. Terima kasih ya. Yang sudah menonton videonya sampai selesai, jangan lupa Riku. Bye!